Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Doing Ikutin video ini sampai selesai ya Pagi ini saya mau bikin nasi goreng berselimut telur Bahannya ini ada nasi putih, telur, margarin, garam, lada bubuk, bawang putih, bawang merah Kalau mau ditambahin lagi, isiannya juga boleh seperti sosis, bakso, atau udang ya Bawang putih dipotong Dan bawang merahnya Telurnya dikocok Dikasih lada, bubuk, dan garam Kemudian panasin margarin Sampai meleleh Masukkan telurnya Kalau sudah matang telurnya Diangkat, taruh di mangkok Kemudian kita bikin nasi gorengnya ya Panasin lagi margarin Ditunggu sampai meleleh Masukkan bawang putih dan bawang merah Terus nasi putihnya masuk Dikasih kecap Kalau sudah matang Masukkan nasi gorengnya Masukkan ke telur Sambil ditekan ya Kemudian Kemudian dibalik Seperti ini ya Sudah jadi Nasi goreng berselimut telur Tinggal kita kasih saus tomatnya Lebih mudah kan cara bikinnya Jangan lupa di pencet subscribe-nya ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.